Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Triple B. Welcome back teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan tim nasi Indonesia lawan Kamboja di Piala AFF 2022 yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 21. Kalau bagi saya hasil akhir ini bukan merupakan sebuah kejutan, ya karena Indonesia unggul dari segi materi pemain dan juga kualitas permainan, maka wajarlah bisa menang lawan Kamboja. Cuma saya terkejut dengan skor akhirnya, karena sebelumnya feeling saya Indonesia akan bisa menang dengan minimal selisih 2 gol. Dan jika teman-teman nonton pertandingan yang baru saja berakhir, maka kalian juga bisa perhatikan betapa sulitnya bagi para pemain kita untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Oke lah, pada akhirnya Indonesia bisa menang dan mendapatkan 3 poin. Itu yang paling penting kan, mendapatkan 3 poin. Tapi, hal-hal seperti yang tadi kita lihat, tidak boleh terulang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apalagi nanti ketika lawan Thailand dan juga lawan Filipina. Karena ada sekitar 7 peluang emas yang diciptakan Indonesia yang gagal dikonversikan oleh para pemain. 7 peluang emas loh teman-teman. Beberapa dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi, walaupun secara permainan kita sudah mendominasi jalannya pertandingan, para pemain kita bisa membuka pertahanan dari Kambuja yang memang bermain rapat. Ini tidak gampang loh. Tapi, para pemain kita berhasil membuka pertahanan mereka. Sangat disaingkan, conversion rate-nya tidak sebaik dari dominasi permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Padahal kan jika bisa unggul dengan selisih gol minimal 2, sebelum menuju ke menit ke-80, kan akan lebih tenang para pemain kita. Tapi, karena keunggulan ini masih tipis, masih 2-1, maka kita bisa melihat para pemain kita itu berjuang habis-habisan hingga injury time. Karena para pemain Kamboja ini juga tidak mau nyerah. Seperti yang saya jelaskan di konten match preview untuk pertandingan ini. Bahwa Kamboja yang sekarang bukanlah Kamboja yang 5 tahun, apalagi 10 tahun lalu. Ini Kamboja yang berbeda, artinya mereka juga bisa menyulitkan Indonesia. Dan ternyata mereka bisa mencetak 1 gol. Tapi, mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang. Kalau menurut catatan saya, hanya 2 peluang emas yang bisa mereka ciptakan. Itu pun hanya di babak pertama. Artinya apa? Secara permainan kita sudah bagus, tapi kan end product-nya itu loh. End product-nya itu artinya goals. Terus, kalau tidak bisa mencetak banyak gol, apalagi ketika nanti sulit melebihi jumlah gol dari tim lawan, ya mana mungkin bisa menangkan? Kemungkinan seri masih bisa. Jadi, efisiensi dan juga efektivitas itu sangat penting di sebuah pertandingan sepak bola. Apalagi ketika sudah bermain di level internasional. Ini kan level internasional. AFF kan? Kawasan ASEAN nih, negara-negara ASEAN yang main. Kamboja memang tidak berkutik bisa apa mereka. Mau kasih umpan terobosan, di blok. Mau kasih umpan lambung, masih bisa dibaca. Mau nahan bola lama di tengah, masih bisa direbut. Tapi, mereka ini juga pintar. Mereka coba untuk memancing para pemain Indonesia untuk keluar dari posisi. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman jika kembali terjadi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena beberapa kali juga saya melihat para pemain kita itu out of position. Ketika ada counter yang coba disusun oleh para pemain Kamboja. Tapi, bagusnya ada center back yang bisa meng-cover ruang yang terbuka tersebut. Dan saya melihat memang peran dari Jordi Ahmad ini sangat krusial di lini pertahanan. Memang dia mendapatkan satu kartu kuning karena melakukan pelanggaran. Tapi, selain itu dia melakukan banyak intercept, blocking. Bahkan ketika perubatan bola, dia bisa mengambil bola dengan benar. Mark Lock juga sama. Saya melihat cara dia melakukan pressing, cara dia merebut bola juga efektif. Bahkan Spaso juga sama seperti itu. Jadi, memang pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan ini memang punya kekuatan dalam duel-duel ya, teman-teman. Dan mereka memang bisa lebih banyak memenangi duel-duel tersebut. Dan para pemain kita lainnya memang punya kecepatan yang luar biasa. Egi, Witan, kemudian ada Asnawi, ada Arhan juga. Kemudian di depan ketika Spaso main speednya juga lumayan bagus. Marcelino juga transisi yang dia bangun bagus. Ricky Kambuaya juga bagus. Dan Farudin Arianto juga bisa mengkoordinasi pertahanan dengan begitu rapi bersama juga dengan Jordi Ahmad. Karena kan yang dipakai formasinya oleh Shin Taeyong ini adalah skema empat pemain bertahan, teman-teman. Empat, dua, tiga, satu. Jadi memang memakai satu penyerang tunggal, tapi penyerang tunggal itu juga harus terlibat dalam proses membangun serangan. Kemudian ada Egi dan Witan yang akan masuk secara tiba-tiba ke ruang pertahanan dari tim lawan. Tapi seperti yang saya katakan tadi di awal. Peluang kita itu sangat banyak. Egi sudah one-on-one gagal. Oke lah Egi bisa mencetak gol. Bagus Egi mencetak gol. Tapi ada peluang sudah one-on-one itu. Witan bisa mencetak gol. Luar biasa Witan permainannya. Memang dia adalah pemain yang produktif. Selama membila tim Nas Indonesia sudah banyak gol dia cetak. Kalau nggak salah 6 atau 7 lah bagi Indonesia. Hanya dalam beberapa pertandingan yang dia main bagi tim Nas Senior. Tapi dia mendapatkan peluang juga gagal. Dendi Sulislawan mendapatkan peluang juga gagal. Edo mendapatkan peluang juga gagal. Riki Kamboe mendapatkan peluang juga gagal. Yaakob Sayuri mendapatkan peluang juga gagal. Sebelumnya Egi juga mendapatkan peluang gagal. Witan syuting kena tiang. Nah ini yang harus dibenahi ketenangan. Jadi kalau menurut hemat saya ini ketenangan dari para pemain. Ya jangan terburu-buru. Mungkin juga karena kali ini kan bermain di Stadion Glora Bung Karno. Ada supporter juga kan. Jadi wah menggebu-gebu. Tapi terkesan terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu harus pada momen yang tepat. Memang nggak gampang. Siapa yang mengatakan main bola itu gampang. Main bola itu susah teman-teman. Kecuali mau ngasal main bolanya atau mau main secara individu. Kalau mau main secara tim itu nggak gampang. Harus ada sinkronisasi pergerakan. Jadi kan kadang-kadang kita melihat ketika ada trupas yang diberikan dari tengah salah sasaran. Ya karena antara pemain yang melepaskan passing itu dengan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola itu nggak sinkron. Walaupun nggak selalu seperti itu kan. Jordi Amat tuh kasih umpan terobosan bagus. Ke Egi. Terus ketika gol dari Witan juga begitu. Riki Kambuaya kasih umpan kan direct bagus. Kemudian Arhan juga umpan silangnya bagus. Tapi kan ada banyak juga yang miss. Yang tidak tepat sasaran. Dan ini pertandingan yang sulit sebetulnya bagi para pemain kita. Karena ini pertandingan perdana. Nah seperti yang saya jelaskan pertandingan perdana dan mayoritas. Dari para pemain yang bermain di kompetisi domestik ini kan nggak main sebelumnya kan. Karena liga sempat berhenti. Jadi nggak gampang bagi mereka untuk bermain dengan tempo tinggi. Tapi mau tidak mau. Mereka harus bermain dengan tempo tinggi. Nggak boleh mengikuti cara permainnya dari Kambuaya. Yang bermain dengan slow pace. Atau slow tempo. Jadi bermain lamban. Karena Kambuaya nggak punya kemampuan sebetulnya. Untuk bisa menyulitkan para pemain kita yang memang unggul jauh dari segi kekuatan fisik. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Coach Hintayung ini berhasil teman-teman. Para pemain kita ini punya fisik yang kuat. Staminanya prima. Berhasil ya. Karena awal-awal kan dia katakan yang penting ini fisik harus kuat. Fisik para pemain kita itu kuat. Nggak ada yang kendor. Ya kalau ada yang tampaknya tertarik ya. Ototnya. Dan juga sulit melanjutkan jalanan pertandingan. Ya itu bukan berarti karena dia lemah. Ya karena dia cederalah. Dan kita juga bisa melihat peran dari Pratama Arhan ini sangat besar ya teman-teman di Timnas Indonesia. Dan di babak pertama itu berkali-kali Indonesia membangun serangan melalui Pratama Arhan. Bahkan baru mulai saja dia sudah memberikan umpan ke Egy yang dia sundul tapi miss. Kemudian dia bisa memberikan umpan lagi dari sudut yang sama. Dan akhirnya Egy bisa mencetak gol. Lihatlah itu Marcelino Ferdinand. Kan saya katakan bahwa ini pemain yang memang akan mencuat di piala AFF. Dia memberikan dua kali umpan kunci. Sekali dia di tackle di depan kotak penalti pertahanan dari Kamboja. Sekali lagi dia memberikan asis ketika Riki Kambuaya yang kasih direct pass. Dan dia bisa memberikan umpan kepada Vitan yang melakukan finishing. Oke lah Kamboja bisa mencetak satu gol. Tapi selain itu mereka gak bisa berbuat banyak. Nah tinggal sekarang finishing di depan kita lah. Yang harus lebih efektif. Kalau finishing kita sudah efektif dan striker kita nih. Bisa lebih banyak mendapatkan ruang yang terbuka. Maka peluang kita untuk mereka menangan akan lebih besar. Karena di pertandingan tadi jujur saya belum melihat ada kontribusi yang besar yang bisa diberikan oleh Spaso atau juga oleh Rafli. Memang dari segi kekuatan fisik ini dua pemain ini fisiknya kuat. Seperti yang tadi saya katakan. Tapi dari segi kontribusi. Saya melihat mereka sangat sulit untuk mendapatkan ruang terbuka. Sehingga mereka harus sering turun ke second line. Nah ini akan kesulitan bagi mereka jika mereka terlalu sering berada di second line. Dan para pemain dari sektor sahib ini dikunci pergerakannya oleh para pemain tim lawan. Jadi bagi striker selain juga dia ikut membantu serangan. Dia harus cepat bergerak secara progresif. Bergerak ke depan secara positif untuk mencari ruang yang terbuka. Agar dia bisa mendapatkan umpan derkannya. Supaya dia bisa mendapatkan peluang dan juga mencetak gol. Dan Coach Hintayong juga coba untuk menjaga kebugaran dari para pemain. Dengan melakukan begitu banyak pergantian pemain di babak kedua itu sangat bagus kan. Karena dua pemain yang masuk tuh. Jakob dan juga Dendy bermain cukup baik ya teman-teman. Saya melihat nih Jakob Sayuri beberapa kali bisa intercept di pertahanan. Dia mendapatkan satu peluang. Progressive passnya juga bagus. Dendy juga begitu punya kecepatan dan menyulitkan para pemain dari Kamboja. Jadi ini kemenangan yang penting teman-teman. Bagi Indonesia bisa menang dengan skor 2-1. Dan juga mendapatkan 3 poin. Tapi kedepannya perlu lebih efektif untuk menyelesaikan peluang-peluang yang mereka dapat. Kalau enggak bisa menjadi bumerang ketika para pemain tim lawan nanti mendapatkan momentum. Dan menyerang balik ke pertahanan Indonesia dan justru nanti mereka yang bisa mencetak gol. Tapi seperti yang saya selalu katakan saya optimis dengan squad kali ini kok. Ini kan pertandingan pertama. Jadi ya mungkin tampaknya belum begitu padu ya. Sinergi antar lininya juga masih biasa-biasa saja. Ya tapi mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya akan jauh lebih baik. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa beruntung bagi Indonesia mendapatkan jadwal yang menguntungkan. Karena di dua pertandingan awal bukanlah lawan tim yang kuat. Jadi lawan Kamboja memang banyak peluang gak bisa dikonversikan. Nanti lawan Brunei mungkin juga akan ada sedikit kesulitan. Tapi semoga lawan Thailand nanti sudah full 100% padu. Kita tunggu teman-teman perjuangan lanjutan dari para pemain tim nasi Indonesia. Seperti yang biasa saya selalu menghimbau kepada teman-teman. Kita support terus tim nasi Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton!